Bibi yang lahir normal, itu dia jalan panggul nih. Nah, jadi dia kayak diperas tuh paru-parunya. Bokong yang bisa keluar, tapi kepalanya nggak bisa keluar, ngejepit. Dua jam sebelum operasi masih boleh minum teh manis. Ada namanya yang kalau mau normal dengan minimal rasa nyeri, ada namanya Ela. Untuk normal pun bisa kita pilih tanggal cantik juga. Berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, dokter tentang sesar atau normal berlampakah pada anak. Bagaimana nih dokter Denny, selaku dokter kandungan ya? Boleh dokter kasih penjelasan juga nih tentang sesar ataupun normal seperti itu dokter. Silahkan dokter. Nah, jadi perkenalkan saya dengan dokter Denny, dokter spesies kandungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sesar dan normal. Secara definisi dulu lah ya, definisi sesar artinya kan kita lahirkan, tujuannya adalah melahirkan baby-nya, bayi-nya ya. Jadi kalau secara sesar artinya kita melahirkan dari perutnya. Jadi kita melakukan pencahatan di perutnya untuk dilahirkan baby-nya. Sedangkan kalau untuk normal yang seperti kita ketahui, yaitu dia lahirnya melalui vagina ya. Jadi melalui jalan lahir. Jadi tujuannya sama yaitu untuk lahirin baby-nya ya kan. Nah, kalau nanti ditanya mana yang positif-negatif. Sebenarnya semuanya tergantung dari indikasinya ya kan. Kalau pada umumnya, kalau pada saya, saya prinsipnya sih kalau semuanya berjalan dengan baik ya. Kondisi baby-nya baik, ibunya juga baik, nggak ada masalah ya kan. Nah, kita bisa usahakan untuk normal ya kan. Jadi lewat jalan lahir. Apa vagina. Namun, kalau misalnya nih, ada sesuatu pada baby-nya ya. Misalnya air pertumbannya berkurang. Terus kemudian ada air darahnya sudah terbatas. Pertumbuhannya terhambat. Artinya kan dedik bayinya masih ditolong segera. Karena artinya asupan dari ibunya untuk dedik bayinya sudah terhambat. Oleh karena itu, dipercepat yaitu dengan dilakukan lahir-lahir sesar. Kalau misalnya secara normal tidak memungkinkan. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, udah jelas juga ya dok. Benda-benda dirimanya. Jadi perbedaan sesar dan normal itu sebenarnya hanya perbedaan jalan lahirnya aja ya dokter ya. Tapi tujannya sama. Ya. Untuk mengeluarkan selainnya. Nah, untuk selain itu dok, selain kayak ketumbuhan harus sudah pecah duluan dan lain sebagainya. Apa aja sih dok, faktor-faktor atau yang detailnya nih. Secara-secara seseorang atau seorang ibu harus melahirkan sesar. Seperti itu dok. Oke. Nah, jadi kalau untuk lahir normal sendiri, itu yang penting adalah gak ada yang menghalangi jalan lahir dia. Jadi dalam arti dedik bayinya mau keluar, gak ada yang nutupin. Biasanya nutupin itu adalah placenta, ya kan. Jadi gak ada yang nutupin. Kemudian terutama untuk kalau ibunya adalah ini anak hamilnya pertama, dipastikan adalah kepalanya di bawah. Ya, jadi kalau untuk yang hamil pertama tetapi posisi kepalanya di atas, nah memang itu agak berisiko untuk lahir normal. Karena takutnya bokong yang bisa keluar, tapi kepalanya gak bisa keluar atau jepit. Jadi wajib kepalanya di bawah, kemudian gak ada yang menghalangi jalan lahir, kemudian ketubannya masih bagus. Nah, itu bisa untuk lahiran secara normal. Nah, dan pastikan juga nih, panggul ibunya. Kita pastikan panggul ibunya gak bermasalah. Jadi kadang-kadang kalau panggulnya sempit, nah takutnya itu gak bisa untuk normal. Gitu ya, jadi kalau misalnya semuanya baik dari kondisi ibu, dari kondisi baby yang baik, semuanya bisa kita coba normal. Jadi, selain itu juga kalau yang untuk seser adalah, oh, jadi kalau misalnya nih, kan ada yang tanya nih, dok saya sudah pernah bekas operasi, bisa gak untuk normal? Nah, kalau misalnya sebelumnya gak ada indikasi, maksudnya gak ada indikasi yang misalnya panggul sempit, gitu ya, gak ada masalah, kita masih bisa untuk coba untuk normal. Untuk yang kasus yang baru sekali. Tetapi kalau yang kasus sudah dua kali atau lebih, memang gak dihancurkan untuk normal. Karena resikonya rahimnya bisa robek, gitu ya. Jadi pada umumnya, kalau kondisi baik, bisa kita coba untuk normal. Dok, terus gimana sih dok, kayak ada nih yang mengatakan kalau misalnya kayak seser atau normal itu juga berdampak nih pada perkembangan si anak. Nah, itu gimana dok, pandatannya dok? Ya, pada umumnya sih kalau secara dari riset penelitian sih gak ada perbedaan signifikan ya, antara untuk baik persenal secara normal maupun secara operasi ya. Nah, namun memang ada dalam penelitian dikatakan pada bayi yang lahir secara operasi, dia ada kasus namanya TTN, artinya adalah Transient Package New newborn. Jadi, dia paru-parunya kurang terkompresi. Jadi, kalau misalnya kalau baby yang lahir normal, itu dia jalan panggul nih. Nah, jadi dia kayak diperes tuh paru-parunya. Jadi, untuk bernafasnya lebih bagus ya. Dibandingkan dengan yang bisa lahir secara operasi. Karena kalau operasi kan dia lebih cepat, jadi paru-parunya tidak terlalu terkompresi. Jadi, makanya ada beberapa riset yang membandingkan bahwa yang bayi secara operasi, bayinya sementara mesti masuk ke inkubator dulu sementara. Sampai kondisinya stabil, baru ke ibunya. Sedangkan kalau yang dia lahir normal, kalau kondisi bugar bisa langsung nempel ke ibunya. Sebenarnya ada juga kan namanya IMD ya, Inisiasi Menyusui Dini. Jadi, kalau untuk sesar pun, kalau kondisi babynya baik juga bisa IMD ya. Bahkan kadang-kadang pasien-pasien saya yang dia habis lahiran, kondisi babynya bagus, babynya bisa nempel dulu di pangkuan ibunya. Jadi, sambil cari-cari petingnya gitu. Jadi, kalau secara umum sih, dampak depannya sih nggak terlalu signifikan. Hampir sama. Dan kalau misalnya lahiran normal pun, itu kondisi paru-parunya dikatakan bagus itu pada saat gimana sih dong? Apakah dia harus nangis atau kayak gimana dong? Atau gimana? Ya, jadi tanda-tanda kalau baby sehat bugar, dia begitu lahir, dia langsung nangis dia. Jadi, oeng-oeeng, kita langsung nangis dia ya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan paru-paru sudah berkembangan dengan baik, dikatakan kalau sudah cukup bulan. Dan cukup bulan itu patokannya sekitar 37 minggu. Jadi, kalau pada beberapa kasus, misalnya ibunya mesti dilahirkan sebelum 37 minggu, biasanya kita ambilkan obat matakan paru. Jadi, kita persiapkan di daya bayinya untuk agar paru-parunya lebih kuat. Jadi, kalau misalnya suatu waktu dibutuhkan untuk dilahirkan, paru-parunya alveoli-alveolinya sudah dapat berkembang dengan baik. Tapi tidak mengikut pemungkinan juga dong, dok, kayak orang yang atau seorang ibu yang melahirkan rumah, anaknya bisa mengalami kondisi-kondisi tersebut ya? Ya, nggak berkaitan. Jadi, pada umumnya sih, kalau kondisi baby yang baik, ya kan, maminya juga baik, semuanya bisa rancar, nggak ada masalah. Oke. Nah, terus dok, kalau untuk kemampuan kognitif, itu ada pengaruhnya nggak sih, dok, atau gimana? Ya, secara untuk kognitif pun, antara yang normal pun operasi sih, nggak ada masalah ya. Nah, jadi, yang dikhawatirkan tuh justru gini, jadi, pada kasus-kasus misalnya nih, kondisi baby-nya sudah kurang baik, ya kan, jadi kadang-kadang ada contohnya, dia belum waktunya, ya kan, udah usia 32-33 minggu misalnya ya, masih prematur, tetapi ada masalah nih, misalnya masalahnya ibunya ada darah tinggi, ya, atau misalnya dia, ibunya adalah masalah pengentahan darah, ya, atau ada permasalahan yang menyebabkan kondisi baby-nya di dalam udah kurang aktif, ya, jadi dalam arti ketubannya bermasalah, kemudian beratnya nggak terlalu naik signifikan. Nah, biasanya kalau kondisi seperti itu, kita anjurkan adalah baby-nya kita keluarkan, ya, jadi takutnya, kalau kelamaan di dalam, suplai dari ibu kredit bayinya sudah nggak terlalu efektif, ya, jadi akibatnya si dedenya makin bermasalah. Jadi, untuk dokter-dokter anak pun, mereka lebih senang untuk si baby-nya dibesarkan di luar, dibanding di dalam. Karena kalau di luar, mereka dapat observasi, mereka dapat pantau, dan dapat memberikan asupan. Sedangkan kalau di dalam perut, kadang-kadang susah untuk dijangkau, ya, makanya, mams dalam sekalian, memang kalau misalnya hamilnya sudah mendekati-mendekati persaianan, memang diajurkan untuk lebih sering, lebih rutin. Karena memang kondisi-kondisi seperti itu lebih beresiko. Jadi, kalau sudah menjelang, mau mendekati persaianan, memang kondisinya bisa berubah lebih cepat. Makanya dari itu, diperlukan pemiksaan lebih rutin. Tanggapan dokter nih, untuk bunda-bunda, ataupun masih ada beberapa masyarakat yang beranggapan, kalau misalnya normal itu lebih baik, dibanding asesor, gimana dok? Ya. Jadi, sebenarnya sih, tergantung tujuannya ya. Jadi, kalau misalnya semuanya baik, nggak ada masalah, dari sisi ibunya, atau sisi baby-nya, memang biasanya saya anjurkan untuk secara normal. Nah, mungkin, maaf-maaf sekalian, pernah dengar yang terbaru, misalnya, ada mengenai ERAX. ERAX itu adalah sistem, di mana, pemulihan lebih cepat, ya kan, minimal nyeri, ya itu, permainan dari, dosis, pemirusannya, sama ada teknik, dari operasinya, ya kan. Nah, jadi, diharapkan, jadi itu untuk yang operasi, ya, jadi untuk operasi, jadi biasanya, kalau ibu-ibu operasi, dia, kerawatannya 3 hari, 2 malam, ya kan. Tetapi, kalau dengan sistem ERAX ini, dia lebih cepat, jadi 2 hari, 1 malam. Jadi, mereka pun, puasa nggak terlalu lama, jadi kadang-kadang ada yang, aduh dok, saya kelaperan, ya kan, mau operasi, saya mesti puasa. Nah, dengan sistem ERAX ini, dia puas, bahkan 2 jam sebelum operasi, masih boleh minum teh manis. Jadi, mereka nggak terlalu ini. Dan bahkan setelah operasi pun, boleh langsung makan minum. Jadi, nggak mesti tunggu bising khusus lah, gitu ya. Jadi, boleh langsung makan minum. Itu untuk ya operasi. Tetapi, untuk normal, ada nggak yang minimal nyeri? Ada juga mam, ya. minimal nyeri nggak cuma untuk operasi. bahkan kadang-kadang ada pasien saya, dok, saya pilih operasi. Saya bilang kenapa? Dia bilang, saya takut sakit. Nah, saya makanya dari sini, saya ingin menginformasikan. Untuk bagi mam saya yang takut sakit, jadi bukan karena, saya takut sakit, jadi saya pilihnya operasi. Bukan ya. Jadi, ada namanya yang, kalau mau normal dengan minimal perasaan nyeri, ada namanya ELA. Jadi, kita epidural labor anesthesia. Jadi, ada satu pasien saya juga, mungkin, Bu Farah, kalau misalnya tahu, kalau diinduksi kan sakit ya. Nah, jadi contohnya, ada satu pasien saya yang dia diinduksi, sambil diberikan anestesi juga. Ada juga kayak gitu ya. Jadi, dia dari awal, sudah diberikan obat anestesi. Jadi, berbarengan tuh, induksi jalan, sambil diberikan obat anestesi. Jadi, paling nggak untuk meminimalkan rasa nyeri. Bahkan, pada saat pembukaan sudah lengkap pun, dia masih bisa ketawa-tawa tuh, ada tuh beberapa yang kayak gitu. Memang, jadi, setengah badan ke bawah, di blok ya, di blok, diberikan obat untuk, apa, kalau setiap dia sakit, akan diberikan obat tersebut. Jadi, untuk meminimalkan sakit, sehingga, pada saat, sudah mau dekat lahiran pun, ibunya lebih bertenaga. Dia nggak terlalu capek. Dia nggak terlalu capek, lebih cepat juga, karena kita bisa main induksi, bisa kita percepat, sehingga ibunya nggak terlalu lahan, dan persaianannya bisa lebih... Ada dua pertanyaan nih. Kalau misalnya, apa, proses kontraksi segala macam itu kan, memang sakit ya, tapi kan itu pertanda kalau si bayinya, sudah mendekati nih, ya kan, jalan keluar dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi pada saat diberikan anestesi, itu gimana dok? Nah, itu berarti untuk yang normal ya. Jadi, untuk normal memang, kita berikan anestesi untuk, apa, mengurangi angka nyerinya. Jadi, biasanya kita monitor dengan menggunakan, alat rekam jantung, namanya CTG. Yang ditempatkan ibunya kita di pinggang. dari situ, kita bisa lihat tuh, kontraksinya. Jadi, kontraksinya itu nggak hilang, tetap ada. Cuma, memang, tidak begitu dirasakan oleh ibunya. Ya kan, jadi nanti kita lihat tuh, kontraksinya. Jadi, kalau, kalau sudah mau mendekati persaianan, sudah mau dekat lahiran, dia kontraksinya lebih sering, semakin sering. Nah, itu nanti kita akan melakukan pemiksaan. Ini kira-kira nih, ibunya sudah pembukaan berapa ya? Seperti itu. Ya, jadi, kita tandai dengan begitu. Dan, apa, oh, satu lagi tuh, kadang-kadang ada yang pilih tanggal kan? Dok, saya mau pilih tanggal sekian, tanggal cantik kan? Jadi, saya pilih operasi. Jadi, untuk normal pun bisa kita pilih tanggal cantik juga. Membuka pikiran kita, bahwa tidak ada nih, orang yang, atau seorang ibu yang melahirkan serorormal, itu dianggap sebagai ibu sejati, gitu ya. Ibu yang melahirkan serasesar, itu tidak, belum sepenuhnya jadi ibu, gitu ya. enggak juga, ya dokter ya. Karena, kok sama-sama aja kok ending-endingnya, gitu. Kok juga, anaknya mau sehat atau enggak, ya nanti tergantung bagaimana orang tuanya merawat, bagaimana menstimulasi, dan lain-lain. Begitu ya dokter ya. Dokter, apakah benar melahirkan serasar, rentan terkena osteoporosis, osteoporosis untuk si ibunya juga? Nah, gimana dokter? Kaitannya dengan operasi serasar, dengan osteoporosis? Kaitan antar serasar dan osteoporosis sih, enggak, enggak berkaitan erat memang ya. Jadi osteoporosis itu memang bakal terjadi pada saat orang dengan bertambahnya usia, dengan makin lanjut usia memang akan terjadi seperti itu. penting enggak sih dok susuhan lu sebenarnya? Ya, pada, biasanya sih saya bilang ke pasien saya, so, apa, tetap ya, yang penting itu dari asupan sendiri, jadi dari makanan sehari-hari ya. Jadi, jangan, bergantung dengan vitamin, atau dengan yang lain. kayak susu pun itu, sebagai suplemen tambahan, ya, jadi tetap asupan dari makanan. jadi misalnya, kalau misalnya, dari makanan sehari-hari yang merasa agak kurang, ya kan, gizi kurang, ya boleh tambahkan dengan susu, ya kan, paling enggak untuk sambil melengkapi. Tetapi, tetap dari makanan sehari-hari, 4 sehat, 5 sempurna, jadi tetap kombinasi semuanya, enggak cuma satu doang. Jadi, agar asupan gizinya, tercukupi semuanya. Dok, apakah bisa, VBAC jika jarak melahirkan belum 2 tahun? Nah, gimana tipsnya agar bisa, VBAC? Ya, jadi VBAC itu adalah Vaginal birth after cesarean seksian. Jadi, artinya, dia melahirkan secara normal, setelah operasi. Itu bisa. Jadi, beberapa kali saya memang melakukan hal itu, namun, tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah, kita tanyakan dulu nih, dulu di operasi karena apa? Ya kan? Kalau bukan sesuatu yang signifikan, artinya, misalnya, bukan karena panggulnya sempit, bukan karena kondisi yang mutlak bermasalah, kita bisa coba normal. Tetapi, perlu saya tekankan, itu VBAC itu hanya dianjurkan untuk yang operasi sekali. Kalau sudah operasi lebih dari 2 kali, itu nggak dianjurkan, karena resikonya adalah, probekan rahimnya. Ya kan? Dipastikan lagi adalah, posisi kepala bayinya, di bawah. Jadi, di bawah, kemudian nggak ada yang halangin dari lahir, berat baby-nya sesuai, di bawah dari 4,5 kilo, ya kan? Dan, panggulnya luas, semuanya oke, maka bisa kita coba untuk normal. Apakah kalau punya mata minus, harus lahir sesar? Apakah benar? Lalu, apakah pengaruhnya, apabila lahiran secara normal, dokter, untuk mata minus? Oke. Nah, jadi, untuk mata minus, dan pilihan persayanan, juga itu, nggak berkaitan. ya, jadi, nanti biasa yang kita periksakan adalah retinanya. Jadi, dipastikan retinanya, aman atau nggak. Itu biasa nanti kita akan kolaborasi dengan dokter bagian mata. Dokter matanya nanti akan meriksa kondisi retinanya. Kalau retinanya baik, nggak ada masalah. Tetapi, kalau misalnya kondisi retinanya bermasalah, dan, dikatakan, tidak dianjurkan untuk normal, tapi ibunya tetap maksa, dapat resiko terjadinya kebutaan. Karena kenapa? Biasanya retinanya itu sudah, ada kayak di test, saatnya terlepas. Itu akibat dari, bisa akibat dari mengedan yang berlebihan. Jadi, dengan dia mengedan, tekanannya semakin meningkat. Nah, tekanan meningkat itu, kalau pada kasus-kasus yang retinanya bermasalah, menyebabkan dia terlepas retinanya. Mengakibatkan terjadinya kebutaan sesat pada ibunya. Oke, dokter. Terima kasih banyak sekali lagi atas imu dokter. Seru banget hari ini kita bincang-bincang. Buat bunda-bunda yang lagi hamil, mau promil, atau sudah punya anak, dan pengen nambah lagi, setelah mendengarkan ternyata, melahirkan itu lebih gampang era sekarang ya, boleh banget ya. Semoga yang ini bermanfaat. Dan, buat bunda-bunda yang mau free konsultasi, jangan lupa syarat-syarat yang sudah aku sampaikan tadi ya. Oke, akhir kata, terima kasih banyak untuk bunda-bunda di rumah, untuk belakang-belakang ini. Semoga sehat selalu. Saya Farahya Zakira, mohon pamit undur diri, dan wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter Dini, dan bunda-bunda di rumah. Terima kasih, Farah.